Pemirsa perkara perceraian di kalangan masyarakat Tanju Jabung Barat kerap terjadi setiap tahunnya. Hal ini terbukti pengadilan agama kerap menerima perkara perceraian dari pasangan suami istri, baik cerai gugat maupun cerai talak. Meski demikian, didominasi cerai gugat yang paling banyak terjadi. Hidup berumah tangga yang rukun dan tentera merupakan impian setiap pasangan suami istri, namun bukan berarti sebuah rumah tangga yang telah dibina sejak lama tak luput dari keretakan rumah tangga, sehingga menyebabkan perceraian. Hal ini seperti terlihat di Kabupaten Tanju Jabung Barat. Setidaknya pengadilan agama Kuala Tungkal setiap tahunnya menerima perkara perceraian di kalangan masyarakat Tanju Jabung Barat, baik perkara cerai gugat maupun cerai talak. Dalam kesempatan ini, Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal Fitrah Nurhalim mengatakan, setiap tahunnya pengadilan agama menangani kasus perceraian. Namun dari kasus perceraian yang terjadi, rata-rata didominasi dari perkara cerai gugat dibandingkan cerai talak. Sejak awal Januari di tahun 2024 hingga penghujung Januari ini, terdapat 50 hingga 60 perkara perceraian yang masuk. Namun jumlah tersebut terdapat cerai talak dan cerai gugat, bahkan juga terdapat dispensasi nikah. Selain itu, didominasi usia perceraian dari usia 20 hingga usia 50 tahun yang kerap ditangani oleh pengadilan agama. Meski sempat dimediasi, tapi tetap saja berujung perpisahan atau cerai. Faktor penyebab terjadinya perceraian yakni faktor judi online dan faktor tidak ada keserasian atau ribut berkepanjangan, sehingga menyebabkan terjadi cerai gugat dan cerai talak. Jadi sebelumnya, kalau yang disesuaikan prosedur ya, kalau di pengadilan agama kuala Tunggak kelas 1B ini, bagaimana yang berdaftar itu sesuai dengan prosedur. Jadi daftar dulu, melalui PTSP, tinggal selain perkara dan lain sebagainya. Untuk jenis perkara, memang sekarang sudah beragam ya, dan juga yang daftar bulan ini sudah cukup banyak, kurang lebih 50-60an, itu didominasi oleh cerai ya, baik cerai gugat ataupun cerai talak. Ada juga kasus lain seperti polikami, izin polikami sudah ada. Lebih lanjut, Fitrah menambahkan, yang menghimbau kepada masyarakat Tanja Jabung Barat atau pasangan suami istri yang ingin mengakhiri rumah tangga atau menggugat cerai, maka terlebih dahulu dapat memikirkan secara matang. Ada yang menjadi korban jika perceraian terjadi, terutama jika telah memiliki anak. Namun jika ini tetap terjadi, pihak panggilan agama Kuala Tungkal hanya dapat memfasilitasi hingga perkara putus atau sah sesuai aturan hukum yang berlaku. Selain itu, diakui Fitrah selama tahun 2023 lalu, jumlah perceraian cukup fantastis hingga mencapai 690 orang dan rata-rata faktor judi online mempengaruhi perceraian yang terjadi. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!